Krayon Krayon digunakan seseorang untuk mewarnai dan menggambar sesuatu. Untuk membuat beberapa gambar atau kertas terlihat lebih indah, karena krayon mempunyai banyak warna di dalam tempatnya. Krayon mewakili hidup saya, teman-teman saya, dan juga orang tua saya. Tempat krayon mewakili hidup saya, di mana dalam tempat krayon mempunyai banyak warna dari krayon. Yang mewakili banyaknya teman-teman saya yang bisa mewarnai hidup saya, dengan macam-macam karakteristik mereka. Dan juga tekstur dari krayon, yang mewakili orang tua saya yang selalu jadi pencipta untuk masa depan saya. Saya mempunyai krayon dengan banyak warna. Ada warna terang, dan beberapa juga warna gelap. Itu sama seperti saya mempunyai banyak teman-teman saya dalam hidup, dengan macam-macam karakteristik dari mereka. Semua krayon ini, atau semua teman-teman saya, bisa mewarnai hidup saya, tetapi hanya dua kemungkinan. Jika warnanya cerah, itu akan membuat hidup saya indah dengan teman-teman saya. Tetapi sebaliknya, jika warnanya gelap, itu juga akan membuat hidup saya gelap. Krayon adalah benda keras dan kuat, tetapi sebenarnya, krayon mempunyai tekstur yang sangat lembut dan lemah. Tekstur dari krayon, seperti orang tua saya. Mereka terlihat galak dan tegas ketika mereka menyiasi hati saya. Tetapi, semua itu hanya karena mereka sangat menyiaingi saya, dan mereka ingin menjaga saya untuk masa depan saya yang lebih cerah. Krayon harus selalu tersimpan di tempatnya. Mengapa begitu? Karena ketika tempatnya tidak ada, krayon akan bisa terpisah dari satu warna ke warna yang lain, dan mungkin krayon juga akan lebih cepat patah. Tempat krayon ini, seperti saya, ketika saya tidak mau kehilangan orang tua dan teman-teman saya, saya harus menjaga mereka, dan juga menemani mereka dalam situasi apapun. Jadi, saya selalu mempunyai hubungan dengan orang tua saya, dan juga teman-teman saya, karena saya tidak bisa hidup sendiri. Saya hanya manusia biasa, manusia sosial yang membutuhkan orang lain untuk membantu saya menjelangi hidup ini. Cintai orang tuamu, teman-temanmu, dan juga yang paling penting adalah cintai dirimu. Terima kasih. Terima kasih.